Hai guys di video kali ini aku mau make up in pengantin Berbi Jawa Solo guys yang pastinya pengantin aku kali ini cantik banget loh guys udah kayak model gitu nah ini klien aku juga lagi jerawatan tuh guys bisa temen-temen lihat ya Nah mau tau gak sih keseluruhannya seperti apa eh tunggu dulu sebelum menonton videonya seperti biasa dong jangan lupa subscribe YouTube channel pengajuan dan aktifkan tombol notifikasinya buat temen-temen yang sudah subscribe apalagi sudah like and share semoga kalian semua diberikan umur panjang dan diberikan job yang lancar laris manis pokoknya guys kalau begitu kita langsung aja nonton video tutorialnya seperti biasa guys ya di tahapan yang pertama aku melakukan perapihan alis terlebih dahulu guys karena memang kalian juga mau kok dirapin alisnya nah ini aku rapihin alisnya bagian atasnya bagian bawahnya juga guys nah sambil aku make up in pengantinnya sekalian diukir guys dibentuk paes ini yang bentuk itu Om Hendra buat temen-temen yang mau tutorial paesnya dan juga hairdo nya langsung aja subscribe YouTube channelnya Bastian Hendra guys karena disitu banyak banget loh tutorial hairdo makeup dan lain sebagainya selanjutnya langsung aku aplikasikan primer sebelum melakukan pemasangan foundation nah ini aku pakai primernya dari Run Cosmetic Indonesia dan sekarang aku langsung pasang lagi foundation yang sudah aku mixing dengan cara dibakar guys nah ini foundationnya langsung aku aplikasikan ke seluruh wajahnya dengan cara ditap-tap dengan menggunakan B2 Blender dan kali ini aku menggunakan B2 Blendernya yang mangga ya guys ya ini aku ordernya di at Intan B2 Shop BDL untuk B2 Blender ya guys nah terus aku aplikasikan foundationnya ke seluruh wajah sampai benar-benar rata setelah rata jangan lupa selalu di aplikasikan concealer untuk concealer bebas ya mau merek apa aja boleh temen-temen setelah aku aplikasikan concealer lanjut aku pasang cream blush untuk bagian pipinya aku enggak pakai contour karena wajah pengantinnya sudah mungil ya guys ya nah ini aku pakaiin cream blushnya pakai lip cream dari Claresta ya guys ya kalau temen-temen mau pakai cream blush dari lip cream awas hati-hati jangan yang super matte takutnya nanti susah untuk di blendingnya setelah cream blushnya rata halus langsung aku timpah aku set dengan menggunakan lost powder guys ini aku pakai bedak taburnya yang sudah aku mix ini ada makeover LT Pro dan juga Shumura guys aku mix jadi satu kemudian langsung aku timpah dengan menggunakan bedak padat yang lebih terang untuk di area bagian bawah matanya dagunya dan juga hidungnya guys kemudian aku timpah lagi dengan menggunakan compact powder ini dari makeover nah ini warnanya natural aku aplikasikan ke seluruh wajahnya guys jadi buat temen-temen kalau punya bedak padat yang putih jangan dipakein ke seluruh wajahnya ya guys ya tapi di bagian-bagian tertentu aja yang ingin ditonjolkan supaya makeup itu enggak kayak topeng banget nah setelah itu langsung aku bentuk konturnya ini aku pakai contour powder dari makeover untuk di bagian pipi dan bagian hidungnya guys jadi aku tidak pakai kontur dalam ya guys ya tapi aku pakai kontur luar aja untuk bagian pipi dan bagian hidungnya juga guys nah supaya bagian bawah matanya cerah aku aplikasikan lost powder Shumura yang warnanya putih ke pinkan tapi ini transparan nantinya guys ini aku tetap aja pakai kuas gitu supaya bener-bener cerah di bagian bawah matanya sambil kita mau buat alis biar aja lost powdernya numpuk dulu guys nggak usah diratain dulu ya lanjut ke pembuatan alis nah ini langsung aku bingkai dan aku isi dengan menggunakan pensil alis tarik benang ini aku ordernya di at intan me to shop BDL awas ada yang palsu guys ya ini yang aslinya itu enak banget ya di aplikasinya langsung nempel langsung nyata warnanya terus aku sikat-sikat dengan menggunakan brush angle brush gini yang miring yang halus aku sikat-sikat sampai ke bagian depannya awas bagian depannya jangan terlalu tebal setelah alisnya terbentuk rapi barulah aku lakukan pengeleman guys ini aku pakai lemnya dari Cerita Mara buat temen-temen order langsung aja cek Instagramnya Cerita Mara ataupun juga bisa order di at intan me to shop BDL ya guys ya ini aku pakainya pelan-pelan aja tipis-tipis aja jangan terlalu tebal jangan kelamaan untuk diulang-ulang ya guys ya selanjutnya barulah kita kontur kita koreksi dengan menggunakan foundation kalau warnanya pengen terang di bagian bawah alisnya boleh pakai foundation yang lebih terang tapi kalau mau natural bisa juga pakai foundation yang natural ya guys ya ini aku pakai foundation Naturator yang setnya 130 supaya hasilnya lebih terang lebih menonjol guys dan untuk serat-serat bagian depannya disini aku menggunakan sepidol dari Brow It ya guys ya tuh aku isi-isi bagian depannya dengan sepidol yang warnanya coklat ini ada dua warna gitu ini ada warna coklat dan warna hitamnya guys ini juga bisa untuk mengisi bagian-bagian yang kosong lanjut ke bagian eyeshadow nah untuk base eyeshadow nya disini aku menggunakan base eyeshadow dari NYX guys ya tapi kayaknya sih sudah susah dicari kalian bisa ganti dengan merek yang lain ya kalau misalnya gak dapet ya guys ya yang penting jangan terlalu banyak pas pengaplikasian base eyeshadow biar eyeshadow nya itu gak lenyes, gak pecah gitu loh guys setelah itu aku bentuk eyeshadow setengah lingkaran pakai warna eyeshadow nya yang warna coklat aja nah ini aku blending-blending sampai tempur matanya gitu guys sampai tempur matanya aku blending pakai eyeshadow warna coklat sampai benar-benar halus guys nah kalau eyeshadow coklatnya sudah rata sudah halus sudah ngeblending barulah kita bentuk cut crease nya nah untuk bentuk cut crease nya biar sama bagian kanan kirinya bisa kliennya disuruh melek seperti ini terus kita tandain di bagian tengah bola mata hitamnya guys jadi ketahuan tingginya seperti apa setinggi mana gitu ya jadi biar nanti pas pasang bulu mata palsu ataupun pas melek cut crease nya itu masih kelihatan guys untuk membantu cut crease nya disini aku menggunakan foundation dari Naturator yang setnya 130 nah biar cut crease nya itu gak hilang tetep nyata tetep on wajib pakai foundation yang warnanya lebih terang ya guys ya terus jangan digeser-geser terlalu kuat ataupun kuasnya yang kotor ya guys ya supaya cut crease nya tetep terang gitu loh guys nah kalau bentuk cut crease nya sudah sama bagian kanan kirinya jangan lupa langsung dikeringkan dengan menggunakan eyeshadow ataupun juga menggunakan compact powder boleh guys kalau temen-temen mau matte mau mengkilat terserah bebas aja nah ini aku pakai eyeshadow yang mengkilat tapi gak terlalu mengkilat banget gak terlalu banyak filter-ditter nya nah ini aku tap tap ya kalau cut crease nya pengen kaku pengen rapih jangan terlalu di blending jangan sampai ke senggol-senggol bagian garis cut crease nya oke temen-temen supaya bagian sudut luarnya itu ngeblend jangan lupa kita blending lagi dengan menggunakan eyeshadow warna coklat boleh warna orange warna merah hati ataupun warna burgundy juga boleh guys terserah bebas kalian jadi supaya ujung itu gak kaku gak patah gitu ya kita blending lagi dengan menggunakan eyeshadow kemudian kita mau melakukan pemasangan bulu mata palsu nah buat temen-temen pemula yang mau pakai bulu mata palsu boleh kalian aplikasikan pencil eyeliner dulu gel ataupun speedo liner seperti ini yang penting waterproof supaya apa? supaya pas jahit bulu mata antara bulu mata asli dan palsu itu kalau misalnya sedikit ngerenggang gitu tidak terlalu kelihatan begitu guys nah kalau misalnya di bagian cut crease nya kurang tegas warnanya kurang keluar kalian bisa tambah lagi dengan menggunakan eyeshadow yang warnanya coklat tua yang matte dengan menggunakan brush yang kecil ya guys ya nah ini aku lagi tambahin sedikit supaya cut crease nya itu sudut-sudutnya lebih tegas lagi guys oke lanjut ini aku pakai bulu mata dari Silia yang Rangga Juans ya guys yang Raja Bold nah ini satu kotak isinya 4 ini ada nomornya nomor 20, 21, 22, 23 gitu guys ya nah buat temen-temen yang mau flawless bisa aja pakai 2 lapis kalau mau yang cetar yang bold kalian bisa pakai 3 lapis untuk bagian atasnya guys oke seperti biasa ya ini aku pakainya satu-satu karena mau dijahit ya guys ya supaya mata itu nggak turun karena ini kan acaranya mau seharian seperti biasa buat temen-temen apalagi yang baru pemula kalau mau nonton tutorial jahit bulu mata bisa nonton di video sebelumnya awas hati-hati untuk jahitan bulu mata pertama harus bener-bener sama ya guys ya bagian kiri kanannya sudut dalam dan sudut luarnya jangan sampai ada yang mengot-mengot ada yang keriting-keriting karena ini dapat merusak bentuk bulu matanya nanti guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut kalau sudah pakai bulu mata yang pertama, kedua dan ketiga kita mau ke bagian eyeliner oke lanjut kalau sudah pakai bulu mata yang pertama, kedua dan ketiga Nah untuk eyeliner bagian sudut luarnya disini aku menggunakan pensil eyeliner dari makeover ini aku aplikasiin pelan-pelan aja ini juga lembut banget ya guys ya jadi gak terlalu sakit gak terlalu ngecuk kemudian langsung aku timpah dengan menggunakan AC2 warna coklat tua supaya gak terlalu seram ya guys ya nah ini aku blending-blending dengan menggunakan AC2 warna coklat tua dengan menggunakan kuas yang lebih kecil. Untuk AC2 warna coklatnya disini aku blending sampai ke depan ya guys ya supaya bener-bener makeupnya tuh tajam gitu guys tapi nanti di bagian depannya tetap aku pasang eyeliner putih guys nah ini aku pake eyeliner putih et warna silver dingin nih nah ini warna silver dari silky gold yang super lembut super empuk ya guys ya. Terus aku blending lagi dengan menggunakan AC2 warna cream supaya gak terlalu jomplang ya guys ya tadi kan warna silver nah ini aku timpah dengan menggunakan AC2 warna cream tapi ada sedikit-sedikit mengkilatnya gitu guys. Nah buat temen-temen yang suka pake glitter-glitter di bagian cut crease-nya boleh nih dipasang glitter guys tapi awas ya hati-hati jangan pas di lipatannya takutnya nanti retak pecah gitu guys. Kalo ini kan aku buat cut crease-nya agak sedikit tinggi ya guys ya jauh dari kelopak aslinya. Untuk glitter gelnya kalian bebas mau pake apa aja. Yang penting aman dan nyaman. Oke selanjutnya aku aplikasikan highlighter ya guys ya ini aku pake highlighter dari Hojo. Awas untuk highlighter Hojo juga ada yang palsunya ya guys ya biasanya di atasnya masih mengkilat nanti lama-kelamaan di bagian bawahnya tuh mengkilatnya agak sedikit berkurang dan susah untuk diaplikasikan ya guys. Nah ini aku pasang highlighter-nya di tulang pipi, di dagu, di hidung ya guys ya di bagian bibir juga sedikit aku pasang di bagian tengahnya saja. Kemudian ke bagian pembingkaian bibir guys supaya bibirnya terkesan seksi, terkesan sensual gitu. Ini aku pasang bingkai dulu. Untuk bingkainya disini aku menggunakan lipstick yang matte warnanya coklat tua. Ini aku pake dari makeup forever ya guys ya. Buat temen-temen bebas mau pake merk apa aja boleh. Yang penting matte untuk bagian pinggirnya supaya gak belepotan kemana-mana. Kalau mau membentuk bibir pastikan warna bingkai bibirnya tuh warnanya lebih tua ya guys ya. Supaya bener-bener terlihat bentuk bibirnya guys. Nah ini aku makeup-in sambil dibentuk sanggulnya juga ya guys ya. Tuh dari awal sampai akhir tadi sudah pasang ukiran paes. Terus ini juga lagi dipasangin sanggul juga. Jadi kita harus benar-benar pelan-pelan untuk pengaplikasian ya guys. Selanjutnya aku pasang bulu mata bawah. Nah ini aku pake bulu mata bawah dari Silia yang X Ranggajuan juga ya guys ya. Nah ini aku pakenya tipis-tipis aja lemnya jangan terlalu tebel-tebel. Sebelum pemasang bulu mata palsu jangan lupa dipasang lem dulu. Tapi awas kalau sudah dilem jangan sampai ke lainnya lihat ke bawah. Takutnya nanti kejahit ya guys ya. Kejahit otomatis gitu kalau melihat ke bawah. Oke guys selanjutnya aku aplikasikan lip cream. Nah ini aku pake lip creamnya dari Claresta yang warnanya merah-merah mangs gitu loh guys. Tuh keren banget warnanya guys. Nah ini aku isi, aku full-in ya sampai bentuk bibirnya itu guys sampai bingkainya. Aku isi, awas nginginya jangan terlalu tebal-tebal dulu biar gak pecah, biar gak krek gitu ya guys ya. Tapi bagusnya lip cream Claresta ini guys kita pake tipis aja langsung coverage gitu langsung nutup warna bibirnya guys. Oke guys untuk makeupnya sudah selesai. Dan ini nanti juga akan diisi paes, aksesoris. Buat temen-temen yang mau lihat tutorial paes dan sanggulnya. Kalian bisa cek youtube channelnya Bastian Henda. Tapi jangan lupa ya di subscribe dulu guys. Oke temen-temen ini dia hasilnya. Oh iya untuk pidihnya ini om Hendra pake pidih anti luntur. Kelihatannya basah, mengkilat, glowing gitu. Tapi pas dipegang kering guys. Tuh buat temen-temen yang mau order pidihnya langsung aja cek instagramnya Ataupun juga bisa di instagramnya Bastian Hendra. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax